Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia meminta TikTok Shop menaati peraturan yang berlaku di Indonesia. Bahlil menyebut transaksi jual beli yang dilakukan di TikTok Shop tidak memiliki izin. Ia juga mengatakan pemerintah akan menindak tegas dan melarang segala transaksi yang ada di TikTok Shop untuk membantu dan melindungi UMKM pasar dalam negeri. Bahlil juga menambahkan TikTok harus segera mengurus perizinan yang sesuai dengan peraturan jika ingin berbisnis e-commerce. Jadi dia tidak boleh menjalankan kegiatan lain selain daripada Mesos. Kalau itu terjadi, maka kami akan melakukan tindakan tegas terhadap TikTok. Jadi boleh dia melakukan e-commerce, tapi dia harus membuat izin yang berbeda dengan sekarang karena izin yang sekarang adalah untuk media sosial. Dan ingat, dia juga tidak boleh mengadu domba bangsa ini ya.